Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga untuk bekerja sama melaporkan pelaku usaha nakal jelang tahun baru 2021. Pelaku usaha yang melanggar peraturan tidak hanya akan dikirim surat teguran, tapi langsung dicabut izin usahanya. Jelang perayaan tahun baru 2021, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan telah berkoordinasi aktif dengan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga warga. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Pangdam Jaya, Kapolda, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan penertiban dan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 terlebih jelang perayaan tahun baru. Salah satunya, melarang pelaku usaha restoran, karaoke, tempat wisata, dan hotel untuk beroperasi jelang pergantian tahun. Tindakan tegas selain surat teguran akan dilakukan Pemprov DKI bagi pelaku usaha yang nekat melanggar. Tadi pagi juga Pak Luhut telpon saya, telpon Pak Gubernur, kita diskusi tentang Ibu Kota Jakarta dan lain-lain. Dan prinsipnya, ya diskusi menyikapi ini, ya bahwa kita ingin terus melakukan pengetatan disiplin, penertiban, Pak Kapolda, Pak Pandam juga sepakat kita akan terus tingkatkan disiplin masyarakat, penertiban. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini kami sampaikan, di masa akhir tahun ini kita minta masyarakat tetap berada di rumah, tidak keluar rumah, apalagi berlibur ke daerah dan sebagainya. Kemudian bagi pelaku usaha, restoran, kafe, rumah makan, apalagi hotel, dan lain-lain tempat wisata, kami minta ditutup ya, tidak boleh merayakan kegiatan-kegiatan tahun baru. Dan juga apalagi kalau ada karaoke yang masih diam-diam buka, nanti kita akan cabut izinnya. Sebelumnya, Pemprov RKI Jakarta meminta usaha pariwisata seperti restoran, kafe, hotel, tempat wisata, maupun karaoke untuk menaati aturan terkait jam operasional perayaan tahun baru, yakni buka hanya sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pihak yang melanggar tidak hanya akan diberi surat teguran, melainkan dicabut surat izin operasinya. Pemprov RKI Jakarta mengharapkan warga bekerja sama dengan Pemprov untuk menindak pelaku usaha yang masih buka di waktu pergantian tahun 2021. Pelaporan warga DKI Jakarta dianggap Pemprov sebagai bentuk kesadaran bersama melawan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Salsabila Syaira, Rizky Solehuddin, dan Irvandi, AINews, melaporkan.